Halo semua, disini saya akan membimbing Anda untuk membuat video pembelajaran secara mandiri. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita buat videonya. Nah, udah rapi kan sekarang? Oke, saya akan jelaskan cara membuat video pembelajaran secara mandiri. Yang pertama, menentukan materi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan materi apa yang akan disampaikan, sehingga video tidak terkesan membosankan dan bertele-tele. Dua, membuat skenario. Seperti halnya film, video pembelajaran juga memerlukan skenario yang berfungsi sebagai pengarah dari dialog dan juga topik yang dibawakan agar pada saat proses rekaman dapat berjalan dengan lancar. Pastikan bahwa skenario yang dibuat telah meng-cover seluruh materi yang akan diajarkan. Tiga, menyiapkan peralatan. Persiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kamera, tripod, mikrofon, dan pencahayaan yang cukup. Pastikan kamera dan mikrofon berfungsi dengan baik dan suara terdengar dengan jelas. Empat, rekaman atau take video. Dalam melakukan rekaman, perlu disesuaikan dengan alat dan kondisi tempat pengambilan video. Apabila dilakukan di outdoor, maka sebaiknya menggunakan mikrofon agar suara dapat terdengar dengan jelas. Apabila dilakukan di indoor, pilihlah tempat yang tenang dan bebas dari gangguan suara atau aktivitas lain yang bisa mengganggu proses pembuatan video. Lima, editing. Apabila proses rekaman atau pengambilan video sudah selesai, hal yang perlu dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu apakah video yang dihasilkan sudah bagus atau belum. Apabila ia terdapat bagian yang dirasa kurang baik, maka sebaiknya melakukan rekaman ulang. Setelah selesai merekam, edit video untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Menggunakan program editing video seperti Adobe Premiere, CapCut, iMovie, Windows Movie Maker, dan sebagainya. Tambahkan elemen visual seperti gambar, grafik, cuplikan video yang dapat membantu mengilustrasikan materi pembelajaran. Sehingga penonton lebih memahami materi yang diajarkan. Enam, upload video. Video yang sudah selesai sampai tahap akhir dapat langsung di-upload pada platform yang Anda inginkan, seperti YouTube atau portal e-learning, untuk dibagikan kepada peserta didik. Nah, mudah kan? Dengan membuat video pembelajaran, video Anda dapat digunakan secara bulan kali dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa. Sekian video kali ini. Selalu semangat dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.